Halo teman-teman, kembali lagi di tips pintar selalu lebih tahu. Pada teka-teki kali ini, aku bakal kasih kamu teka-teki untuk menebak nama-nama hewan serangga yang pastinya kamu tahu. Buat kamu yang suka hewan, pasti bakal tahu jawabannya. Coba jawab semua pertanyaannya dengan benar ya. Kamu udah siap belum? Kalau sudah, langsung aja yuk kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama Kalau aku kasih clue kayak gini, kalian pasti bisa jawab. Serangga ini dikenal karena kemampuan terbangnya yang luar biasa dan sering terlihat di sekitar air seperti danau, sungai, dan kolam. Serangga ini memiliki dua pasang sayap transparan dengan jaringan pembulu darah yang terlihat jelas. Cukup sulit ya? Coba ditebak dalam 10 detik. Kalau kamu jawab capung, kamu bener banget. Siapa aja nih yang suka sama serangga satu ini? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua Untuk teka-teki yang ini, aku kasih yang gampang nih. Kalau ada gambar ini, kamu tau gak ya? Serangga ini dikenal dengan kemampuan melompat yang luar biasa dan sering ditemukan di berbagai habitat termasuk padang rumput, hutan, dan lahan pertanian. Kira-kira serangga apakah ini? Coba ditebak dalam 10 detik. Jawabannya adalah belalang. Gimana? Gampang kan? Tenang, ini baru pemanasan guys. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga Sekarang kalau kamu lihat gambar ini, apa yang kamu pikirkan? Kira-kira ini serangga apa ya? Cluenya serangga ini biasanya memiliki warna tubuh yang mencowok. Seperti merah, oranye, atau kuning yang berfungsi sebagai peringatan bagi predator bahwa mereka mungkin beracun atau tidak enak untuk dimakan. Kira-kira serangga apakah ini? Waktunya 10 detik untuk kamu tebak. Yap, bener banget. Jawabannya kumbang api. Siapa aja di sini yang tahu serangga satu ini? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat Kalau cluenya kayak gini, kamu tahu nggak ya? Serangga ini memiliki kemampuan untuk membuat jaring dari sutra yang digunakan untuk menangkap mangsa. Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu tebak. Gimana? Kamu tahu nggak jawabannya? Yap, ini adalah laba-laba. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima Kalau aku kasih gambar dan kluk kayak gini, apa yang kamu pikirkan? Kira-kira ini serangga apa ya? Langsung aja dijawab dalam 10 detik. Jadi jawabannya lebah madu. Siapa aja nih yang pernah melihat serangga satu ini? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-6 Di teka-teki selanjutnya, gambarnya seperti ini guys. Serangga ini memiliki banyak variasi dan ukuran. Biasanya antara 2 mm hingga 25 mm. Dan warna mereka pun bisa bervariasi dari hitam, coklat, merah hingga kuning. Coba dipikir apa jawabannya ya? Waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Yep, bener banget. Ini adalah semut. Siapa aja nih yang benar menjawabnya? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-7 Kalau kamu lihat huruf dan gambar ini, apa yang kamu pikirkan? Langsung aja ditebak dalam 10 detik. Gimana? Kalian jawab apa nih? Ini adalah lalat guys. Pastinya ini salah satu serangga yang sering kalian lihat ya. Langsung aja kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-8 Di teka-teki ini, gambar dan klunya seperti ini guys. Serangga ini dikenal luas karena sering ditemukan di lingkungan manusia dan dianggap sebagai hama. Dan mereka cenderung menyukai tempat yang gelap, lembab, dan hangat. Coba jawab waktunya 10 detik dari sekarang. Teka-teki ke-9 Yap, bener banget. Jawabannya adalah kecoa. Gimana? Teka-tekinya gampang atau sulit nih? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-9 Kalau gambarnya kayak gini, kira-kira apa nih jawabannya? Serangga ini memiliki 4 tahap dalam siklus hidupnya. Telur, larva, pupa, dan dewasa. Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu tebak. Kalau kamu jawab nyamuk, kamu bener banget. Kalian pasti tau ya serangga penghisap darah satu ini. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-10 Di teka-teki yang paling sulit ini, kalian pasti bakal kesusahan nih. Untuk klunya, serangga ini dikenal karena kemampuannya dalam menyengat dan merupakan bagian dari kelompok yang juga mencakup lebah dan semut. Kira-kira ini serangga apa ya? Coba ditebak dalam 10 detik. Ada yang bisa jawab nggak? Yap, ini adalah tawon. Aku yakin kalian pasti familiar ya dengan serangga satu ini. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-11 Kalau aku kasih huruf dan gambar ini, apa yang kalian pikirkan? Serangga ini memiliki antena yang panjang dan tipis dengan ujung yang membengkak atau bercabang. Yang membantu mereka dalam mendeteksi bau dan rasa. Mereka memiliki mulut berbentuk probosis atau belalai yang dapat dilipat dan digunakan untuk menyedot nektar dari bunga. Langsung aja waktunya, 10 detik untuk kamu tebak. Hayo, kalian udah nemu belum jawabannya? Yap, ini adalah kupu-kupu. Kalian pasti tahu ya serangga satu ini. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-12 Kalau aku kasih clue kayak gini, kalian tahu gak ya? Serangga ini terkenal karena suara khasnya yang keras yang dihasilkan oleh alat pemanggil yang terletak di bagian perut mereka. Coba jawab dan timernya aku mulai dari sekarang. Nah, jawabannya si Kada. Kalau gak percaya, coba lihat clue dan gambarnya dengan teliti ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-13 Kalau serangga satu ini, udah pastinya kamu tahu nih. Langsung aja yuk, dijawab dalam 10 detik. Hayo, kamu udah tahu belum jawabannya? Kalau kamu tahu, jangan lupa ya kasih tahu aku di kolom komentar. Nah, itu dia guys. Teka-teki tebak nama-nama serangga yang paling sulit. Gimana menurut kalian? Seru apa seru nih? Kalian benar berapa poin? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Kalau kalian suka sama teka-teki kayak gini, boleh dong di-share ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton!